Hai hamu hamuk gantung ya jangan kuat-kuat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel kali ini saya akan membuat sebuah konten jalan-jalan juga untuk membangkitkan pariwisata di kapal Petren Bintan dan khususnya di bidang wisata dan kali ini saya akan mengangkat sebuah objek wisata yang berada di Ekang dan kita biasanya menyebutnya wisata Ekang dan disana ada apa aja dan apa yang ditampilkan keindahannya yuk saksikan dalam perjalanannya 5, 4, 3, 2, 1, 0 oke, gue Skiw kali ini kita akan jalan-jalan ke Ekang dan saya mau ajak keluarga dan untuk konten kali ini saya akan memperlihatkan sebuah objek wisata yang di dalamnya terdapat banyak lokasi salah satunya adalah mancingan dan banyak lagi dan saya akan mengajak di tempat ini untuk jalan-jalan Gakwata ke wisata Ekang dan doakan kami supaya selamat dalam perjalanan dan jangan lupa apa? jangan lupa apa? subscribe channel ini ya di bawah biar channel ini tetap berkembang dan memberikan informasi tentang tempat wisata yang ada di Kapun Tung Bintang yuk sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax plus Q kita sudah sampai ke tujuan dan ini lokasinya dan kita lihat untuk kendaraan untuk mobil ada 3 dan kendaraan bermotor ada 4 jadi semoga dengan video ini semua bisa menjadi rame lagi wisata objek wisata di pulau bintan oke kita masuk di lokasi desa objek wisata ekang yuk ramekan nanti dan kunjungi objek wisata ini let's go oke bos kali ini saya masuk ke lokasi objek wisatanya dari gerbang tadi kita akan jalan menuju loket loket masuk jadi nanti kita akan membayar loket masuk dan saya pun baru pertama kali kesini kesini karena udah tiga kali kesini objek wisata ini tutup mungkin karena covid dan mudah-mudahan kali ini buka dan saya bisa selesai membuat konten ini dan meramaikan di youtube untuk objek wisata ini yuk bos kyu ayo oke bos kyu gerbangnya dan itu gerbangnya nanti kita bayar dan kita lihat berapa bayar untuk objek wisata ini oke bos kyu sebelum kita masuk ini ada protokol kesehatan apa covid jadi sebelum masuk kita cuci tangan dulu yuk bos kyu ini kelilingnya masih hijau dan alami oke saya cuci tangan dulu sambil megang berapa orang bu 3 ya 4 4 dibawah 5 tahun ini berapa tahun ini ini 7 gratis ajalah ini ajalah tiga hitungannya kok 7 ya kenapan oh 8 ya 8 oh 8 salah lah mamanya 8 iya berapa satu ini yang dewasa 20 adalah 10 ini abangnya bos kyu ya jadi kalau kalian berkunjung disini kalian ketemu abangnya abangnya goda aja supaya lebih murah 50 bu jadi satu orang berapa hitungannya hitungannya dewasa 10 dewasa 20 oh dewasa 20 oke bos kyu kita lanjut perjalanan yuk 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 oke jadi yang dewasa 20 20 ya mak terus yang anak-anak 10 jadi tadi kita di korting jadi yang seharusnya bayar 4 karena kita hilang 3 aja jadi dibayar 3 orang aja jadi anak-anak 1 dewasa 2 jadi dibayar oke ya bos kyu pokoknya kalau kalian masuk ke tempat wisata semuanya bisa dikomunikasikan enggak patok kalau daerah bintang karena orangnya baik-baik bisa jadi kalau kita gak punya uang terus kita mau masuk kita bisa kok masuk asal kita jujur aja dan yuk kita ikuti perjalanan kami di objek desa eka ini lokasinya jadi ini sebelah kanan saya dan kalau kita mau lihat pondok-pondoknya kita harus ke kiri gak apa-apa kiri juga kemana nah ini pondok-pondokannya nanti kita akan menyelusuri pondok-pondokannya tetapi kita akan ikuti dulu jalur utama di jalur utama itu ada apa aja nanti kita saksikan yuk si bocil udah lirik-lirik aja ini apa ada apa itu tempat tidur-tiduran yuk kesana tempat tidur-tiduran kita foto enggak kecil oh banyak ikannya ternyata wajib wah iya wajib ini cocok untuk kita bawa keluarga dan memperkenalkan wisata botani dan hewan dan hewaninya manggil dek ikannya jadi manggilnya jadi manggilnya apa saya ikan oke boskyo ternyata disini juga ada wisata kuda-kuda dan si bocil melihat kuda tapi saya gak tahu berapa untuk kuda kelilingnya tapi kalau mau mencoba datang aja kesini ya boskyo oke kita lanjutkan untuk mereview desa wisata ekam dan seperti apa oke kita menuju ke dambo camp ini dambo camp tulis dambo camp oke kemudian disini juga ada ETP ini ada ETP dan seperti biasa kalian kalau mau naik ETP berapa harganya silahkan datang kesini nanti disini kalian tanya-tanya untuk naik kesini berapa yuk jangan lupa selamat menikmati ini lokasi kafetaria yang ada disini tertutup semuanya dan ini juga sama jadi sejuk lah untuk lokasi ini oke kita akan jalan terus disini pun ada ikan ada ikan banyak dek perahunya bocor ya bocor kemasukan air kenapa kena paku kayaknya hai ikan oh itu ikan kecil itu ikan kecil iya hai ikan kecil iya ikan kecil iya ikan iya ikan iya ikan oke bos tadi kita udah keliling dari gerbang terus ke kafetaria terus ke danau yang sebelah kanan dan tempat pemancingan yang ada pondok-pondokan dan tempat bermain cuma saya gak memperlihatkan kolom renang kolom renang itu tadi yang ada di belakang saya ini nah disitu kami menjaga supaya si bocil gak berenang makanya kami menghindari ke situ karena kami gak bawa persiapan untuk berenang dan lain kali jadi saya akan membawa si bocil untuk berenang nah disitu ada keluar disitu nah disini ada tulisan eh sir jadi kita menuju keluar disini boskir yuk oke nah di tengah ada kem-keman kalau mau kesana harus pakai bebek-bebekan nah inilah objek wisata ETA dan ramaikan objek wisata ini dan jangan lupa subscribe channel ini biar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi tentang objek wisata yang ada di Pulau Bintar dan terima kasih atas apotnya dan sebentar lagi kami menuju pulang dan tempat wisata ini sangat cocok untuk bawa keluarga dan jangan lupa bawa makan juga karena disanggara ponok-ponokan dan terima kasih atas apotnya dan doakan kami supaya kami sampai ke tujuan terima kasih atas apotnya juga selama ini dan terus subscribe tetap bersemangat tetaplah berpetualang karena dengan berpetualang kalian akan memahami alam dan sosial Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax